sang pemain balap enam itulah dia wajah-wajah tampan pada sore hari ini telah berada di posisi ruang kotak pemukul tinggal saatnya akan menanti pulih sebagai tanda lepas dari sang wasit kita nah kita saksikan pukulan pertama gagal dari sang pemain balap enam bersama sang pemain yaitu banteng hitam sampailah di hongker anda dengan kaos tim baru pada sore hari ini sang pemain balap enam sudah terpakai rapi saudara-saudara di tengah lapangan punya kali ini angkat tangan tinggi-tinggi sebagai pada sudah akan meminta mulai kepada sang pelambung kali ini namun gagal terlalu menunggu tajam hingga kembali angka kosong di hongk pertama si nomor tiga sejauh dua pemukul tiga pemukul kali ini sang pemain banteng yang hitam masih tetap mengatur di tengah lapangan nah untuk itulah dia mari kita bertanding dengan semaksimal mungkin dengan rasa sportifitas yang akan pada sore hari ini anda lakukan bersama-sama oh tukang pukulan luruskan isu dan pukulan yang pertama dia tembak saja dapat teratasi namun dia sebelum memegangi hong pertama masih terpana oleh sekalit bundar hingga kekuasaan tetap berada di tangan sang pemain si nomor empat adalah si capir rawit ya kecil-kecil tapi mongil dia ialah yang sempat selalu membawa poin-poin tercantik di papan tulis sebelum pertandingan dia akan memasuki ruang kotak memukul kami himbau kepada saudara semua lakukan surah menyamping kali saudara namun nasib sial menghantui dia hingga tiga personil angka kosong berada di yang pertama dia merupakan seorang pemain pon yang dipanggil untuk pulang dari Kalimantan pada sore hari ini tengah memperkuat jalannya tim sang pemain malam dan saudara ayolah kita saksikan bersama-sama servis yang keempat kalinya akan dilakukan oleh si nomor lima namun keras hingga tidak dapat terjangkau kali saudara langsungkan sendiri ke percaraan di tengah lapangan tanpa adanya pertahanan yang belum dipanggung si kari bundar rupanya telah memihak kepada sang pemain banding hitam walau dengan jarak jauh hatikan dia namun masih dapat terpada oleh sekali di pintu-pintu keluar kali ini kembalilah dia sudah berapa di ruang kotak memukul si jenak dia sudah pemutar alat tempat pemukul kali ini berhadapan langsung bersama sang Hoyer tinggal tanda lepas kali ini sudah kali saudara lakukan surah pukulan pertama bagus kali ini oleh percaraan sang pemain banding hitam tembak saja serempit punya pengguna dari sang pemain iya hingga kali ini dia kekuasaan kembali dapat di tangan sang pemain yaitu banding hitam kembalilah kali ini terpanggil dari sang pemain pemain si balap enam kali ini enam pun angka yang sudah terpanggil nah itulah dia sebagai mana mempunyai nama-nama kembar kali saudara namun terlalu tajam dia jatuh dalam beri pukulan dari sang pemain malam benar diantisipasi langsung dari sang pemain lalu lepas pulang kali saudara hingga kali ini dirama-rama kembali saatnya dia sampai dan selamat yang pertama walau dimana sang pelatih kali ini mengambil nomor-nomor dua ada apa dengan beliau pada seri hari ini yang satu ini adalah pemain andalan dari sang pemain Khamasutra turun memperketas dunia kali saudara namun masih nasib-nasib kurang baik menyertai beliau hingga angka kosong pun yang pertama balap 6 kali ini si nomor 6 sudah merapat di posisi ruang kotak memukul dengan deker-deker penjelamat sudah menyertai kali ini untuk menjaga ia beretik kulit ataupun di lutut sebelah kiri kali saudara umpan kebencian orang pertama Banteng Hitam kali ini dengan tembakan yang dihitung pada seri hari ini seolah-olah tak diperhitung banteng berdua Banteng Hitam punya nama Banteng Hitam jauh-jauh datang dari desa Sompong Kejamatan Pasong-Songan oleh sang pelatih saudara Rifan punya nama iya kali ini sebagai pemimpin yang kedua namun menerpa angin pukulan dari sang pemain Banteng Hitam sampai lah yang pertama angka kosong pula di bawahnya santai dan slow saja kali ini untuk mendatangi ruang kotak memukul dan kita kembali menyatukan pandangan untuk menuju tengah lapangan menuju pertandingan yang sangat menarik kali ini namun bagusnya mencedak pukulan sang pemain Banteng Hitam Banteng Hitam bersama terjepik di sana lepas bola tersendat kali ini bola terlalu lama di tangan sang pemain yaitu balap 6 hingga dengan jarak yang tidak perlu yang ada sang pelatih dengan penuh semangat rupa-rupanya yang satu ini sang senior akan memberikan contoh-contoh yang baik untuk sang rekan-rekannya nah itulah dia pukulan sang pelatih namun sayang dia menyentuh garis putih kali ini saudara dan selamatlah yang pertama angka kosong di bawah dengan usia muda dia walaupun dia adalah kecil-kecil tapi cabai rawit inilah dia orangnya saudara dan untuk semua hakim-hakim garis yang tengah menjaga dan memperketak jalannya pertandingan di tengah lapangan kali ini waspanlah anda untuk membantau jalannya pertandingan kali ini tempat saja teratasi secepat mungkin oleh sang pemain malam satu orang akan mencoba dia akan meluncur menuju ruang bebas kami saatnya dia sampai sudah sempat ada nomor sepuluh tak langkong kasih laluan mobil yang dari sebelah utara kepada sang penonton semua angkat tangan tinggi-tinggi sang pemukul silver sepuluh dari sang pemain malam lepas sudah disana namun sayang menerpa agin kali saudara umpan ke penjaga oh terpental si karib bundar dia iya selamat dan kesempatu yang ada setelah pukulan pertama gagal kali ini saudara kita akan dapat membuktikan pukulan-pukulan yang kedua dari perjalanan sang pemain malam dan penuhi lepas sudah pertanda sang pelambung segera memberikan bola kepada sang pemukul lakukan pukulan kedua kali gagal kali dari perjalanan sang pemain malam angkat kosong kembali di bawah yang pertama kali ini dia apakah kali ini dia dapat membukul bola dengan baik setelah pukulan pertama gagal sang pemain malam di atas sang pemain banteng hitam yang sudah berbaris di tengah lapangan lakukan sudah lagi-lagi jatuh dalam dari sekali saudara hingga dapat dijaga oleh dipintu-pintu masuk oleh sang pemain yaitu sang pemain banteng hitam teratasi kali ini saudara masih belum ada tembakan balasan dari sang pemain yaitu balam balam terkunci satu orang kali ini saudara teratasi kembali oleh sang pemain tembakan balasan kali ini dia berhasil kembali memasuki ruang bebas kami dari perjalanan sang pemain penuh dengan rasa yakin si nomor 3 sang pemain balam 6 pada sore hari ini apakah nasib-nasib baik akan menyertai sang pemukul yang sangat jangkung kali ini lepas sudah di sana terlalu menunggi tajam kali ini tapi bagus sekali saudara tembakan asalnya titik senter yang pas di punggung perjalanan sang pemain balam sang pemain balam 6 kali ini hingga sampai lah beralih kekuasaan jatuh ke tangan sang pemain kelas 6 SD kali ini dia telah diberikan kepercayaan oleh sang kapten oleh saudara Rifan punya dapat lakukan surah punggung pagal kali ini saudara iya dapatkah teratasi oleh sang pemain balam 6 Nisa Dari iya lagi-lagi memotar-motar selapan kali ini sang pemain yaitu banteng hitam punya nama tinggal berhenti sang punggung kali saudara lakukan surah mencamping kali punggungan dari sang pemain balam iya banteng hitam kelihatan memukul bola jatuh di atas garis hingga angka kosong banteng hitam si banteng hitam dengan dua warna rambut di atas kepala kali inilah dia sudah menunggu si karis bundar saudara gagal di gagal gagal kali saudara iya tertimbak kali ini saudara bersamaan dengan penggangan yang pertama nomor 4 empat banteng balam 6 si balam 6 itulah dia sang pemain kamas sutra yang telah berhasil meraih juara 3 di bagian A di Jabatan Pasungsungan belum ada bukti dari sang pemukul ini lagi-lagi gagal lagi-lagi gagal keraguan tersendak dia dilangsungkan saja yang pertama jangan ragu-ragu hebat si nomor 5 balam 6 punya nama sang pemukul keras kali ini hadir kembali di ruang tetap pemukul sudah angkat tangan tinggi-tinggi tinggal akan menanti sang pelambung segera mengantarkan si karis bundar di sana lagi-lagi dia bagus baik kita pukulan sang pemain balam 6 bersama sang pemain banteng hitam lepas mula di sana lagi-lagi akan membanggari perjalanan sang pemain lapam 6 tidak mengenisah serang kali ini saudara apakah dia bisa lolos dari iya benteng-benteng pertahanan sang pemain banteng hitam sampai sudah beberapa personel nah kali inilah dia berputar-putar akan mencari jelas pertahanan sang pemain banteng hitam banteng hitam bersama sang pemain balam 6 umpun pula kembali ih sanalah dia masih ragu-ragu saja kali saudara dan diantisipasi kembali perjalanan seribu oh sayang seribu sayang kali ini harus teratasi tembakan balasan dia masih menyembuh tubuh sang pemain yaitu banteng hitam saatnya sang pemain malam 6 menjadi penguasa sementara kembali berada di dalam hamburg jangan ngeleng kok jangan penangah pelomong lagi lagi kali ini si tubuh kekar perkasa kali ini saudara aku kan sudah pukulan namun jatuh dalam baris Angka kosong dia sampai Sungadihong pertama Kita berlangsung kembali Dengan sisa waktu yang tinggal Beberapa detik lagi akan usai Buat tim perjalanan Sang pemain balap 6 bersama Banteng hitam Lepaslah di sana Ia mencamping ke Lingsaudara Membentur pertahanan Sang pemain balap 6 Umpan mula ke depan Tepak saja ke Lingsaudara Namun dapat teratasi dan bersamaan Dengan habisnya waktu Karena waktulah yang mengatur Anda Perjalanan Sang pemain banteng hitam Bersama-sama Sang pemain balap 6 Kembali angkat tangan Bintanglah Sang pemain banteng Bagus tiap ucap bulan Sang pemain banteng hitam Bersama-sama balap 6 kembali Terjun dari belakang Banteng kekuatan Sang pemain Banteng sampai Sudah di bumalam Nomor pukul 2 Setelah berakhir Setengah turun minum pada sore hari ini Benarkah buat tim ini Setelah berakhir Nanti dalam pertandingan Akan melangsungkan pertandingan Imbang sosadara Kita saksikan Sang pemain-pemain Balap 6 bersama-sama Sang pemain banteng hitam Namun kembali keras Belang Sang pemain balap 6 Balap 6 bersama-sama Teng kembali Teratasi sudah Sang pemain-pemain Balap 6 sampai Sudah Kembali satu orang pada sore hari ini Terjadilah tukar Terjadilah tukar bebasan Pemain dan Terjadilah tukar bebasan Diketahui sudah oleh Salah satu Ia pemain yang membutik Pustur tubuh yang cukup janggung Pada sore hari ini Sesadara Dua angkat tangan tinggi-tinggi Diketah ruang Pemukul perjalanan Sang pemain balap 6 Bagus dia punya Sang pemain balap Apa yang terjadi pada sore hari ini Pukulan pembus Namun Meletakkan serabang Kurang waspada diri Hingga kembali Pada jalan Masih angkat kosong Sang pemain balap 6 Barangnya bersama Sang pemain banteng hitam Sudah Dikejar-kejar Walaupun angkat kosong Pada sore hari keunggatan Sang pemain banteng Terjadilah kembali Dapat teratasi oleh Tempat lo masih Belum ketulah Sang pemain banteng Sampai Sumpai Pelanggaran tidak terjadi perjalanan Sang pemain banteng hitam Bersama-sama Sang pemain balap Dan Ngelasikan balik Dagu-lagu Dia memukul Belah masih Angkat Temakan Dia Semua Perjalanan Pemain Sah Banteng hitam Bersama Balap Seseorang Tertabrak Sudah Dihong Berta Adel Pemain Sid Nomor Bumbung Amba Percaya diri Sambil Tundukkan Kepala Ambil Selatan Dengan Kuda-kuda Yang Tunggu Pengus Minta Bawah Sang Main Balap Seseorang Terlalu Jauh Kelibar Keluar Lapangan Masih Bengen Angkat Kosong Sudah Bendarat Di Homb Pertama Pertama Balap Enam Lari-lari Kecil Yang Sudah Dilakukan Pada Sehari Ini Perjalanan Sang Bumpain Balap Enam Tidak Mau Dia Akan Melaksudakan Pertandingan Imbang Bersama-sama Sang Banteng Lagi 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 Ragu Sudah Nampak Sampai Sudah Lagi Lagi Berkumpul Tertalap Sudah Panggilan Panggilan Yang Sudah Dilaksanakan Pada Sereh Hali Sang Pemain Balap Nampersama Bim Banteng Hitam Seserena Yang Sudah Memperkenan Pertandingan Dia Di Tengah Lapangan Kami Budak-kudak Yang Cukup Bagus Hintam Lagi Lagi Ada Apa Dengan Balap Hitam Seseorang Banteng Kembali Tembak Masih Terjenir Bangku Tembak Balasan Pada Hari Sampai Sudah Masih Diting Jam Oleh Sang Bim Balap 6 Sebagai Tadani Bada Bang Bebas Nomor 7 Rambut Sudah Tertikap Sosodara Perjalanan Sang Bim Balap 6 Kembali Dan Angkat Tangan Pelan Pelan Saja Sang Bim Balap 6 Lagi Lagi Masih Kembali Tembak Masih Tembak Kembali Masih Tembak Ternyata Masih Dapat Diatasi Oleh Sang Bim Balap 6 Tembak Nite Masih Lung Keren Sampai Sudah Terjadilah Bakun Tembak Bung 8 Bendarka Dua Tim Ini Akan Melakserakan Pertandingan Pertandingan Pukulan Penalti Kita Saksikan Bersama Sahabah Perjalanan Sang Bain Bantai Hitam Bersama Sang Bain Balap Hitam Bap Hidam Tuguran Bukan Sang Balap Sal Sampai Sudah Di Hong Tuguran Satu Pemain Pembawa Angga Ternyata Selatan Nomor Sembilan Malam Pemain Nomor Tunggung Sepuluh Mendapat Kepercayaan Pada Selai Hari Untuk Menentukan Nasib Nasib Sang Jawan Di Hong Tuguran Sang Pembain Balap Nomor Sama Sama Sang B Bantai Hitam Sesudah Tinggi Tinggi Sang Bapain Balap Nomor Masih Kembali Lagi 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 Kagal Tepak Masih Bukuh Bantai Hitam Sesudah Satu Orang Bicara Akan Meloncer Bukur Awan Kepas Benarkah Dia Sampai Bapain Balap Belum Akan Mendukir Akili Bepan Kuli Sekar Kita Saksikan Lupa Yang Terjadi Bendera Sudah Dikibar Kibarkan Pada Bantai Bantai Balap Menem Pada Sore Hari Dapat Mencuri Kesempatan Sang Pemain Balap Nomor Sama 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 Bantai Kita Saksikan Sama 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 Akan Mengebur Habisan Pertahanan Sore Terjadi Lepre Bagaimana Ragu Ragu Akan Memukul Sama Pemain Pemain Balap Dan Kita Saksikan 3 meter 3 meter 3 meter Akan Dikatur Oleh Rekan 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 Maridya Sesudara Iya 3 meter Awas dikasih jalan mohon kasih jalan dikasih 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 jalan kembali bersamaan habisnya waktu sang pemain-pemain bandeng hitam bersama-sama